Pemirsa dua hari sebelum tewas ditembak, Nofrian Shayosua Huta Barat atau Brigadir J ternyata sempat curhat tak sanggup lagi menjadi ajudan Ferdi Sambo. Curhatan tentang jenuhnya dengan pekerjaan itu diutarakan mendiang Brigadir J kepada rekan sesama ajudannya Daden Miftahul Haq pada 6 Juli 2022 atau dua hari sebelum tewas. Menurut Daden, keluhan itu disampaikan saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kala itu Brigadir J dan Daden tengah dalam perjalanan membeli kue dan nasi tumpeng untuk acara hari jadi pernikahan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Informasi tersebut disampaikan Daden saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Ia memberikan kesaksian untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Daden menyebutkan saat itu Brigadir J melontarkan pertanyaan apakah ia merasa jenuh menjadi ajudan Ferdi Sambo. Namun pertanyaan tersebut tidak digubris oleh Daden. Selang beberapa menit, ia mengulang pertanyaannya kepada Daden. Kemudian Daden menjawab jika saat bekerja pasti ada rasa jenuh, namun kita harus pandai menyiasatinya. Daden kemudian berusaha memberikan nasihat kepada Brigadir J dengan menyampaikan bahwa hidup harus memiliki resolusi. Menurut Daden, saat itu ia berikan nasihat tersebut kepada Brigadir J malah menjawab jika dirinya tidak memiliki resolusi. Sebagai mana diketahui, ajudan Ferdi Sambo, yaitu Daden Miftahul Hak, turut menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Jelle Haluan Jelle Haluan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton